Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua bertemu lagi di channel Keproljono98 Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial Membuat banner bergerak dengan menggunakan Adobe Photoshop Tapi sebelum teman-teman melanjutkan video ini Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe yang berada di bawah Dan aktifkan lonceng notifikasinya Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak videonya berikut ini Ya teman-teman langkah yang pertama teman-teman aktifkan timeline terlebih dahulu Bisa pergi ke Windows Kemudian pilih timeline Lalu setelah itu teman-teman buat file baru atau proyek kerja baru Pilih file kemudian pilih new Setelah muncul seperti ini Teman-teman bisa custom ukurannya Wide-nya teman-teman sesuaikan saja Disini saya menggunakan 4000 dan height-nya 1500 Dan saya menggunakan pixel Lalu namanya teman-teman sesuaikan saja Sesuai dengan tema yang teman-teman ingin buat Kemudian teman-teman setelah itu pilih ok Lalu akan muncul layar background seperti ini Kita masukkan file foto yang telah kita download dari Google Jadi disini saya menggunakan foto-foto atau file yang telah saya download di Google ya teman-teman Karena ini hanya sebagai contoh Tapi saya sarankan kepada teman-teman jika teman-teman ingin membuat seperti ini untuk dikomersilkan Sebaiknya teman-teman menggunakan hasil karya teman-teman sendiri Karena copyright itu mahal teman-teman Baik kita seleksi saja bagian yang ingin kita ambil Nah jika teman-teman ingin hasilnya rapi Teman-teman bisa menggunakan pen tool Kemudian setelah teman-teman Teman-teman selesai menyeleksi pilih patch Kemudian pilih yang ini Lalu kembali ke layar Dan pilih background Nah setelah itu teman-teman pilih icon ini Kemudian teman-teman drag Bagian yang telah diseleksi ke layar yang tadi Seperti ini Atur saja ukurannya sesuai dengan background yang telah teman-teman buat tadi Selanjutnya kita masukkan item yang lain Bagian atau bagian yang lain Teman-teman ctrl o saja Kemudian seleksi saja menggunakan tools yang ini Lalu kita drag lagi menggunakan move tools Untuk memindahkan ke lembar kerja kita yang tadi Kemudian atur posisinya dan ukurannya Sesuai dengan kebutuhan teman-teman Setelah itu teman-teman buat Warna merah pada backgroundnya Pada bagian sebelah kiri pita Ubah warnanya terlebih dahulu ke warna merah Lalu teman-teman buat menggunakan pen tool Seperti ini Kemudian kita masukkan logo 75 tahun indonesianya Jadi disini saya sudah download di website resminya ya teman-teman Lalu seleksi saja bagian warna putihnya menggunakan magic wand tool Jika ingin menyeleksi bagian tulisannya teman-teman Bisa klik tombol shift atau tahan shift pada keyboard Setelah selesai teman-teman seleksi Teman-teman bisa drag lagi menggunakan move tool Lalu teman-teman atur ukurannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman Lalu kita gabungkan background yang berwarna merah Dengan background yang berwarna putih Dan juga pita yang berwarna merah putih ini Dengan cara pilih semua layar Dengan cara tahan control pada keyboard Kemudian klik kanan Lalu pilih merge layers Lalu layersnya kita geser ke posisi paling bawah Selanjutnya kita masukkan background peta Indonesia Jadi teman-teman sekali lagi disini saya menggunakan foto-foto Atau file-foto yang saya download di google Jadi ini bukan untuk dikomersilkan Karena merupakan karya orang lain Ini hanya sebagai video contoh untuk teman-teman semua Untuk bagian peta atau pulau Indonesia Jadi teman-teman bisa turunkan opacity nya sekitar 40% Lanjut kita masukkan objek yang lain Jadi saya menggunakan vector atau foto 7 presiden Indonesia Kita hapus bagian yang tidak penting terlebih dahulu Seleksi menggunakan menu font tool Kemudian tekan delete Untuk bagian yang lain teman-teman bisa hapus menggunakan tools delete Lalu kita drag ke lembar kerja kita yang tadi Kemudian atur posisinya dan ukurannya sesuai dengan background yang teman-teman buat Kemudian tambahkan text Pilih icon text pada bar sebelah kiri Kemudian klik tahan tarik seperti ini Kemudian kita atur size nya Lalu kita tulis atau ketikan saja Seperti ini Sesuai dengan tema saya menghasilkan disini Gilgahayu Indonesia Teman-teman juga bisa mengubah font nya disini Lalu teman-teman ketika teman-teman merasa size nya kurang Teman-teman bisa ubah saja disini sesuai dengan kebutuhan teman-teman Untuk menambahkan text lain teman-teman bisa control j saja Layar tulisan ini Kemudian kita drag ke bawah Kemudian klik dua kali pada layarnya untuk mengedit tulisannya Kemudian kita buat frame animation Untuk menampilkan itemnya satu persatu Lalu klik pada bagian layar background Maka akan tampil seperti ini Di bagian sini kita akan hilangkan terlebih dahulu bagian item-item yang akan kita munculkan satu persatu Klik icon mata pada layar Lalu klik yang ini untuk copy background nya seperti ini Kemudian di slide kedua ini teman-teman tampilkan yang ingin teman-teman tampilkan terlebih dahulu Contohnya seperti ini Saya akan menampilkan logo 75 tahun terlebih dahulu Di slide kedua ini teman-teman bisa ubah waktunya Teman-teman bisa ubah pada bagian segitiga yang disini Teman-teman klik kemudian pilih 0,1 second Untuk membuat efek masuknya itu lebih smooth Teman-teman bisa copy bagian yang disini Layar kedua ini Agar efek masuknya lebih smooth Teman-teman bisa pilih icon yang ini Kemudian pada frame store art nya kita ganti menjadi 3 atau 4 Sesuai dengan kebutuhan teman-teman Kemudian kita coba apply Dan hasilnya akan seperti ini Selanjutnya kita copy slide terakhir seperti ini Kemudian kita munculkan bagian yang ingin kita munculkan selanjutnya Untuk layer yang terakhir ini kita duplikat lagi Kita pilih yang ini Kemudian frame to add nya kita 3 saja Atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman Kita coba apply dan hasilnya seperti ini Maaf ya teman-teman hasilnya disini agak patah-patah Tapi jangan khawatir ketika kita ekspor nanti Hasilnya itu akan smooth Untuk bagian yang selanjutnya seperti yang kita lakukan tadi kita copy slide terakhir Kemudian kita manculkan bagian yang ingin kita munculkan seperti ini Lalu kita duplikat Dengan cara klik ini Kemudian frame to add nya kita 3 Nah teman-teman Kita coba apply hasilnya akan seperti ini Selanjutnya kita lakukan seperti itu lagi Kita copy layer terakhir atau slide terakhir Kemudian kita munculkan bagian yang ingin kita munculkan Lalu kita duplikat frame to add nya Pilih ini Kemudian kita ok Dan ketika kita apply Kita balik ke slide 1 Kemudian kita apply hasilnya akan seperti ini Kemudian untuk tulisannya kita duplikat lagi layer terakhir Atau kita copy layer terakhir Lalu kita munculkan tulisannya Kemudian kita duplikat frame to add nya Lalu ok Dan ketika di play hasilnya akan seperti ini Ya teman-teman disini ada yang saya lupa ubah time nya Disini harusnya semua yang ada disini Kecuali layer yang pertama itu 0,1 second Jadi kita block saja Kemudian kita ubah menjadi 0,1 second Yang terakhir teman-teman tinggal save saja Pilih file kemudian save for web Jadi format file nya disini itu teman-teman Terakhir kita coba buka hasil yang telah kita buat Apakah hasilnya smooth atau tidak Oke teman-teman kurang lebih seperti itu hasilnya Jadi untuk tutorial pada kesempatan kali ini Sampai disini dulu Jika kalian suka video ini Klik like Jangan lupa share ke teman-teman kalian Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe yang berada di bawah Dan aktifkan lonceng notifikasinya Salam satu layar dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya